Inilah mereka yang tersungkur di kaki Kristen Inilah mereka yang tersungkur di kaki orang-orang Kristen Saya pendeta Tan Hoi Nai, pendeta Henry Tan Dianta, Master of Bibliology Studies Orang-orang yang akan tersungkur di kaki orang Kristen Ini ngarang apa ada ayatnya Pak? Ya kalau HTD pasti ada ayat Wahyu 3 ayat 8, ini bicara tentang orang Kristen Jemaat Philadelphia, Kristen sejati Kristen sejati Alkitabiah Dulu waktu saya, itu saya mau pakai Philadelphia Tapi sudah ada rupanya orang Kristen Jadi saya pakai gaifu ya Apa itu? Jemaat Philadelphia ini satu-satunya yang tidak dicela Oleh Yesus, dia tidak mencela jemaat Philadelphia Dari ketujuh jemaat yang ditulis di kitab Wahyu Pasal 2 Pasal 3 Wahyu 3 ayat 8 Kekuatanmu tidak seberapa Tetapi engkau menuruti firmanku dan tidak pernah dan tidak menyangkal namaku Inilah jemaat Kristen Kristen sejati 1 Petrus 4 ayat 16 Sebagai orang Kristen Memuliakan Allah dalam nama Kristus Jadi tidak pernah menyangkal Allah yang punya nama Yesus Kristus Itulah orang Kristen Orang Kristen juga disebut orang benar Di dalam Matius 25 ayat 37 Jadi Wahyu 3 ayat 8 Ini bicara tentang orang Kristen Orang benar Lalu yang akan kita bahas Ayat 9 Wahyu 3 ayat 9 Nanti ada orang-orang Yahudi palsu Yang akan datang kepadamu Dan tersungkur Ya di kakimu Saya ulang Orang-orang Yahudi palsu Jemaah Iblis Tersungkur di kaki orang Kristen Bahkan di dalam Yesaya 49 ayat 23 disebut Ia akan sujud dengan mukanya sampai ke tanah Dan ia akan menjilati debu kaki Kakimu Kakinya orang Kristen Saya orang Kristen nih Ini kakiku tolong jilatin debunya Ini ayat Alkitab Anda tidak boleh marah Kupengmu tidak boleh merah Wahyu 3 ayat 9 Yesaya 49 ayat 23 Ya Kalian semua akan tersungkur Ya Di kakinya orang Kristen Bahkan dikatakan menjilati debu kakinya orang Kristen Ya Oke Ya Siapa yang akan datang Yang akan datang dan sujud tersungkur menjilati Debunya kakinya orang Kristen ini Ini ayat Alkitab ya Jangan marah Satu adalah Tanak ya Orang-orang yang mengimani Tanak Tanak adalah versi palsu dari perjanjian lama Di dalam Matius 23 ayat 2 Orang-orang Farisi Ngakunya Yahudi Kan Yahudi gak percaya perjanjian baru tau Dia percaya perjanjian lama doang Yang masih nyebut-nyebut Elohim Adonis sama Hasim Ya Di Alkitab disebut Ular beludak Matius 23 ayat 33 Go to hell Ke neraka itu Kalau ada orang ngaku-ngaku Yahudi Kalau ada orang ngaku-ngaku Yahudi masih sebut-ngaku Elohim Adonis dan Hasim disebut ular beludak Keturunan ular Go to hell Ya Clear tadi ayatnya sudah saya sebutin ya Matius 23 ayat 2 Matius 23 ayat 33 Lalu Siapa yang Yang sangat setuju dengan Tanak Yang nomor 2 adalah Tritunggal dan Segitiga Tritunggal penyembah patung Yesus Dan Segitiga Alah penyembah alah Segitiga Rupa-rupa warnanya Sangat setuju dengan Tanak Dia masih setuju dengan Dengan Elohim betul Kalian para Tritunggal penyembah patung Yesus Dan Anda para para Segitiga Ya penyembah Bapak Iblis Aku mau nanya Kalian setuju kan Dengan Elohim Elohim itu alah yang jama Bukan tunggal Anda setuju tuh dengan Adonis Ya Pengajaran di dalam Ajaran apa Mata kuliahmu Selalu nyebut-nyebut Elohim loh Berarti Anda itu Pro sama Sama Tanak Siap-siap ya Nanti sujud Ya Tersungkur Di kakinya orang Kristen Ini orang Kristen nih Nomor tiga adalah Saduki Di dalam Matthew 16 Ad 1 Itu ada kelompok Saduki Juga itu menghujat-hujat Mencoba Yesus Ciri-cirinya gampang Yehova Semua orang Saduki itu Tidak percaya kebangkitan Tidak percaya malaikat Tidak percaya surga Dia selalu sebut-sebut Tidak ada yang lain Kecuali Yehova Ya itu yang ketiga Yang keempat Yang ketiga ini disebut Jemaah Iblis Yahudi palsu Yohanes 29 Yohanes 39 Yang sangat setuju Dengan ini adalah Nomor 4 Saksi Yehova Saksi Yehova itu Sangat setuju Dengan Dengan Jemaah Iblis Kan dia Tidak percaya Surga Tidak percaya Ada kiamat Ya sama Ya Jadi 4 Kelompok ya Yang kelak akan datang Tersungkur Di kakinya orang Kristen Ini orang Kristen Bahkan dibilang Menjilati debu Kakinya orang Kristen Di dalam Yesaya 49 Ayat 23 Wahyu 39 Mereka akan datang Ini yang diucapkan Langsung oleh Yesus Ini bukan karangan Siapa-siapa Ini Yesus sendiri Yang berkata Ya Saya ulang Pemegang tanak Yang masih Elohim 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 Adone Adone Hashim Hashim Sudiono Hashim Selamet Itu Tanak Disetujui Atau Sangat cocok Dengan teritung Penyembah patung Yesus Dan penyembah segitiga Cocok itu Elohim Elohim Allahnya Jama Yang bener itu Elah Beresit Barah Elah Itu yang bener Elah Dikanti Elohim Kemudian Kelompok Saduki Ini cocok Dengan Saksi Yehova Kalau anda Saksi Yehova Saksi Yehova Itu disebut Jamaah Iblis Jadi Empat kelompok Yang nanti Akan datang Tersungkur Di Kakinya Orang Kristen Yaitu Kelompok Tanak Elohim Elohim itu Kelompok Tritunggal Dan segitiga Kemudian Kelompok Saduki Jemaah Iblis Dan kelompok Saksi Yehova Very clear Kita siap-siap Akan datang Orang-orang itu semua Makanya Kalau debat Kalian gak akan Bisa menang Dengan orang Kristen Orang Yahudi Kalian mau Debat tuh Sama orang Kristen Nah sebentar juga Keok Teritunggal Berani gitu Debatan sama orang Kristen Nih Kristen Gak berani Keok Dalam Hitungan menit Saksi Yehova Kalian berani gitu Debatan sama orang Kristen Dalam hitungan menit Keok Kamu Karena sudah Sudah ditulis Di Alkitab Saksi Yehova Jemaah Iblis Teritunggal Segitiga Dan Penyembah Elohim Akan apa Tersungkur Di kakimu Bahkan di tempat lain Dikatakan Sujud menjilati Debu kakinya Orang Kristen Kok Ya di Yesaya 49 23 Very very clear Ini pasti terjadi Pasti terjadi Makanya Saya itu Debatan sama siapa saja Ringan-ringan aja Aku pegang ayat ini Kalian dari mana Aku teritunggal Bisi-bisi kita nih Teritunggal nanti Wahyu 3 9 Dia pasti tersungkur Sebentar lagi Dalam hitungan menit Ya Very very clear Back to the scripture Ya Yahudi-Yahudi palsu Ya Go to hell lah Go to hell aja lah Yahudi palsu Yahudi Orang dari Medan Orang dari Mana Dari Manado Ngakunya Yahudi Ya Padahal bukan dari Israel Berarti kamu Yahudi palsu Kuadrat Ya Back to the scripture ya Supaya Paham di atas rata-rata Ikut sekolah kita Tempat kami gratis Kok ya Banyak orang sekolah Di tempat kami Termasuk Saudara-saudara kita Umat muslim Gak apa-apa Biar pemahamannya Celing Mengerti kitab Terus Ikut di baptis Supaya namamu tertulis Dalam kitab kehidupan Kasian Kalian terkena Halusinasi Ya Dari Yahudi-Yahudi Palsu Teritunggal Ya Para jemaah Iblis Ular beludang Ini ayat alkitab Semua Kalian gak boleh marah Ya Penyembah Bapak Iblis Ya Penyembah Patung Yesus Penyembah Alah segitiga Alah-alahan Ya Seperti itu Tobat Supaya namamu tertulis Dalam kitab kehidupan Baptis Yang benar Alkitab Segala hormat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Allah segala masa Sebelum segala abad Sekarang sampai Selama-lamanya Haleluya Amin